Pada contoh kali ini, HP yang saya gunakan adalah HP Android ya. Jika kalian menggunakan mouse kabel, kalian bisa membeli alat tambahannya di sini. Namun jika kalian menggunakan mouse bluetooth seperti yang saya gunakan saat ini, kalian tidak perlu membeli alat tersebut ya. Cukup kalian nyalakan mouse bluetooth, sampai berkedip seperti ini. Kemudian kalian nyalakan bluetooth pada HP. Tunggu sampai HP kalian mendeteksi bluetooth mouse seperti ini. Jika sudah, kalian pilih koneksikan. Sekarang kita sukses melakukan input mouse pada HP Android yang kalian miliki. Berikutnya, kita akan pasang keyboard pada HP. Untuk menggunakan keyboard, kalian memerlukan menu pengaturan agar koneksi OTG aktif ya. Kalian bisa buka menu pengaturan. Kemudian kalian jelajahi atau kalian otak-atik di sana, sampai kalian menemukan menu yang bernama koneksi OTG atau sejenisnya. Jika sudah, kemudian kalian hidupkan. Setelah dipastikan hidup seperti ini, sekarang kalian harus memiliki USB tambahan seperti ini ya, yaitu USB OTG. Kemudian kalian pasang USB OTG pada smartphone. Kemudian pada ujung USB ini, kalian hubungkan pada USB pada keyboard. Setelah dipastikan terhubung seperti ini, selanjutnya kita uji dengan membuka aplikasi catatan. Sebenarnya untuk melakukan pengetikan, kalian juga bisa menggunakan mouse ini ya. Tapi tentu akan memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, sekarang kita coba mengetik menggunakan keyboard. Oke, saya coba untuk ketik. Wow, mantap! Sekarang kalian bisa melakukan pengetikan pada keyboard, sehingga mempermudah kalian untuk melakukan pengerjaan tugas-tugas secara ringan. Kelebihan keyboard ini juga bisa kalian gunakan untuk bermain game pada smartphone. Dengan menggunakan keyboard ini, kalian sudah mengurangi overheat pada smartphone kalian. Karena panas pada tangan kalian tidak akan mempengaruhi smartphone. Karena jarak antara keyboard yang kalian gunakan dengan smartphone tentu akan berjauhan sesuai dengan kebutuhan. Demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat untuk like dan subscribe Mahgadget Channel. Agar kalian tidak ketinggalan setiap kali Mahgadget membahas tentang tutorial HP lainnya.